Suling Emas Naga Siluman, Jilid 49 Kau Goanswe, bukan kami tidak meihat kenyataan itu, tetapi kami juga mengharapkan pengertian dari keluarga kau yang terhormat bahwa kami memperjuangkan tuntutan rakyat Kami sendiri menghormati dan mengagumi pangeran, bahkan juga menyayangi beliau sebagai seorang pangeran yang bijaksana dan baik Akan tetapi kami tak melihat Caroline untuk memaksakan tuntutan kami agar dipenuhi oleh kaisar kecuali melalui penahanan diri pangeran Oleh karena itu, kami pun rela untuk mengorbankan nyawa demi perjuangan Kami, biarpun bodoh, tidak dapat membenarkan sikap keluarga kau yang kami hormati sebagai keluarga gagah perkasa itu, ialah untuk menjadi anjing penjilat kaisar Bulau Ciam Pue Kau Chin Leong memandang dengan matel, terbelalak marah mendengar makian itu Chin Leong, mundurlah dan biarkan aku menghadapi Butai Hiap, biar tua sama tua Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat, cepat bukan main dan tau-tau pria setengah tua berlengan buntung sebelah itu telah berdiri di dekat putranya Chin Leong menjura kepada Bu Seng Kin, dan tanpa berkata apa-apa lagi dia pun mundur dan duduk di dekat ibunya Kini puncak pertemuan itu pun terjadilah dan semua orang merasakan ketegangan ini Tau pula bahwa kini berdiri dua orang setengah tua yang sama-sama sakti dan memiliki nama yang amat terkenal di dunia Kang O Walaupun keduanya jarang terjun ke dalam urusan dunia Mereka itu sama-sama tenang dan berhadapan, saling pandang sambil tersenyum simpul Seolah-olah dua orang itu adalah sahabat-sahabat lama saling jumpa dan berhadapan Sama sekali tidak nampak kemarahan membayang di wajah mereka Sama sekali bukan seperti dua orang calon lawan yang saling berhadapan Hanya pada wajah kedua orang pria gagah inilah nampak perbendaannya Kalau wajah butai hiap selalu tersenyum ramah, wajah seorang pria tampan yang menarik hati Sebaliknya pada wajah pendekar naga sakti gulun pasir itu, biarpun juga tampan dan terang Namun wajah ini nampak amat berwibawa, terutama sekali sepasang matanya yang mencorong seperti matu naga itu Wajah silengan buntu ini mendatangkan rasa segan dan ceri bagi mereka yang berhadapan dengannya dan yang mempunyai niat buruk Pada saat itu, kau kok cu memandang wajah lawan dengan penuh perhatian dan terdengar suaranya yang tenang dan tegas Butai hiap, sayang sekali bahwa seorang pendekar seperti engkau masih mampu mengeluarkan kata-kata seperti itu Perlu diketahui bahwa kami keluarga kau, sejak dahulu, di zaman sebelum pemerintah Cheng berdiri Nenek moyang kami telah hidup sebagai panglima-panglima perang Jika sekarang puteraku sebagai keturunan mereka, menjadi seorang panglima pula Hal itu sama sekali bukan berarti bahwa keluarga kau adalah anjing-anjing penjilat kaisar Keluarga kami belum pernah ada yang menjadi pemerontak Butai hiap memperlebar senyumnya, akan tetapi senyumnya ini mengandung ejekan Memang kami adalah pemerontak Akan tetapi pemerontak terhadap kaisar lalim, terhadap kaisar penjajah Kami memberontak karena itu merupakan perjuangan yang agung dan suci Dan dengan beberapa gelimpir orang ini, kalian bermaksud untuk mengalahkan sebuah kerajaan? Memang tidak mungkin, akan tetapi setidaknya kami dapat mengganggu pemerintah kaisar lalim Mengacaukan di sana-sini, menawan pangeran untuk memaksa kaisar memperlakukan kami dengan baik Dan akibatnya kaisar lalu membalas dendam kepada rakyat yang dianggap pengikut-pengikut kalian Itukah hasilnya? Seperti yang baru-baru ini dilakukan kaisar membakar biara siaulim si Apakah itu yang kalian kehendaki? Apa? Kau tai hiap menyalahkan kami dengan terjadinya peristiwa pembakaran kuil seorang Di antara para pendekar siaulim pai berteriak penasaran Kau kocu menjawab tenang, ada akibat tentu ada sebabnya Akibat kekerasan tentu disebabkan oleh kekerasan pula Bukankah terjadi penyerangan-penyerangan pribadi oleh jagoan-jagoan siaulim pai terhadap kaisar? Bukankah itu juga merupakan sebab utama pembakaran kuil sebagai balas dendam? Tapi, kalau kami menyerang kaisar, hal itu ada sebabnya pula Aku tahu, kata kau kok cu Akibat dan sebab memang merupakan mater rantai yang tak terpisahkan Satu sebab menimbulkan akibat dan si akibat itu menjadi sebab baru dari akibat lain yang baru pula Dan demikian seterusnya Kalau perbuatan kalian ada sebabnya, maka harus diketahui pula bahwa perbuatan kaisar pun ada sebabnya Bukan aku membenarkan sikap kaisar, sama sekali tidak Akan tetapi kita harus dapat membuka macam melihat kenyataan Dan bertindak sebagai seorang pendekar sejati Bukan seperti orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri Menuruti dendam dan tanpa mempedulikan bahaya yang kita akibatkan dari perbuatan kita Yang nantinya akan menimpa orang-orang tidak berdosa Seperti yang terjadi pada para pendekar siaulim pai Kau kok cu bicara dengan penuh perasaan Karena memang sesungguhnya pendekar ini merasa berduka sekali mendengar akan semua peristiwa itu Dia tahu bahwa kaisar Yung Cheng telah menyeleweng daripada kebenaran Menyalahgunakan wenang dan kekuasaan untuk mengejar nafsu dan dendamnya sendiri Tetapi, dia menganggap bahwa semua usaha para pendekar yang mengaku diri sebagai patriot-patriot itu pun tidak memperbaiki keadaan Dan hanya terdorong oleh nafsu dendam belaka Jadi tidak ada bedanya dengan tindakan kaisar pula Hening sejenak setelah pendekar berlengan satu itu bicara Karena kata-katanya tadi, yang dikeluarkan dengan suara mantap dan mengandung getaran kuat Meninggalkan kesan mendalam di hati para pendekar Mereka dapat merasakan bahwa mereka berhadapan dengan seorang yang tidak biasa menjilat-jilat ke atas dan menekan ke bawah Seorang yang bertindak dengan bijaksana dan tahu betul bahwa tindakannya itu tidak menyimpang dari kebenaran Bu Sengkin juga tahu akan hal ini Akan tetapi tentu dia tidak biasa mengalah begitu saja untuk menyerahkan pangeran yang telah berada dalam kekuasaan mereka Bagaimanapun juga, pangeran merupakan kunci keberhasilan usahanya untuk memaksa kaisar memperbaiki semua kesalahan yang telah dilakukan kaisar Membangun biara Siaulim kembali, membebaskan semua pendekar patriot daripada pengejaran dan lain-lain Bukankah itu amat penting bagi perjuangan mereka? Kau tai hiap, terserah apapun yang menjadi pendapatmu, akan tetapi terus terang saja Kami tidak dapat membebaskan pangeran sebelum ada jawaban datang dari kaisar tentang tuntutan kami Bagus, kalau begitu marilah kita pertaruhkan pangeran dalam pertandingan antara kita Kalau aku kalah olahmu, kami akan pergi dari sini tanpa banyak bicara lagi Sebaliknya kalau engkau suka mengalah, engkau harus serahkan pangeran kepada kami Terserah apa yang hendak kau lakukan, kami tetap mempertaruhkan pangeran Dan kalau engkau menantangku, kau tai hiap, biarpun aku sadar akan kebodohanku sendiri dan akan kesaktianmu Maka aku pun tidak akan mundur selangkah pun Baik Bu Sengkin, hari ini kau kok cu minta pelajaran darimu Kata kau kok cu sambil melangkah maju mendekat Akulah yang minta pelajaran darimu Jawab Bu Sengkin sambil memasang kuda-kuda Semua orang memandang penuh perhatian, dengan hati yang berdebar karena tegang Mereka memandang kagum melihat besi, kuda-kuda, yang dipasang oleh Bu Tai Hiap Pendekar ini nampak gagah sekali Mula-mula berdiri di atas jari-jari kaki Kemudian menggerakkan kaki kanan ke depan Membentuk kuda-kuda dengan kaki kanan di depan Lalu tubuhnya membalik ke arah lawan Dan kuda-kudanya telah berubah menjadi kedua kaki terpentang Dan ditekuk menjadi siku Tubuhnya lurus tegak Tangan kiri terbuka di depan dada kiri Membentuk cakar harimau Dengan telapak ke depan dan tangan kanan Juga seperti cakar harimau Telentang di pinggang kanan Sepasang matanya memandang lurus ke depan Ke arah lawan dan mulutnya yang khas Senyum yang mudah sekali meruntuhkan hati wanita itu Tanpa mengeluarkan kata-kata lagi Kau kok cu yang membelajari kedudukan kuda-kuda lawan Lalu membuat gerakan pula Kaki kanannya disepakan ke samping Lalu meluncur ke depan Terpentang jauh sehingga tubuhnya hampir menelungkup Dengan kaki kanan jauh di depan Dengan jari-jari membentuk cakar naga Lengan baju kiri yang kosong itu dikibaskan ke belakang Dan menjadi kaku seperti diisi besi lurus ke belakang Dan mukanya yang menunduk dalam itu Nampak menjadi semakin pucat kehijauan Dan sepasang matanya mencorong dari bawah ke arah lawan Butai Hiap terkejut dan bergidik Dia dapat menduga bahwa inilah ilmu dari orang gagah ini Yang membuat dia disebut naga sakti Kuda-kuda itu seperti kedudukan seekor naga saja Dan metu itu Butai Hiap maklum bahwa melawan orang seperti ini Tidak boleh coba-coba, melainkan harus langsung mengeluarkan ilmu simpanan yang paling ampuh Karena melawan seorang yang amat lihai hanya ada dua pilihan Yaitu menang seketika atau terancam kekalahan Tidak bisa dibuat berkepanjangan mengeluarkan jurus-jurus tidak berarti Maka dia pun lalu membuat gerakan lagi Kuda-kudanya berubah dan kini kedua kakinya merapat Berjengkat di atas ujung kedua sepatunya Kedua lengan diangkat tinggi-tinggi di atas kepala Mementuk paruh burung yang siap untuk mematuk lawan debu yutan Yaitu ular atau naga Itulah kuda-kuda ilmu silat Kim Shin Ho Kun Ilmu silat burung bangawemas Yang sebenarnya bersumber dari ilmu silat Ho Kun Yang aslinya adalah dari Siaulimai Akan tetapi yang telah dikombinasikan dengan ilmu aliran lain Dan oleh Butai Hiap dikembangkan dan diciptakan menjadi Kim Shin Ho Kun yang amat hebat Demikian hebatnya ilmu ini Sehingga tiada seorang pun di antara istrinya yang mampu menguasainya dengan baik Tidak ada seperempat bagian saja Akan tetapi Butai Hiap sendiri sebagai penciptanya telah menguasai dengan sempurna Ujung jari-jari tangan yang dibentuk seperti paruh burung itu Dapat menotok semua bagian tubuh dengan amat kuatnya Juga dapat sekali patuk menghancurkan batu Dan di dalam lengan itu Dari siku sampai ke ujung semua jari Dipenuhi Sinkang yang membuat lengan itu kebal dan berani dipakai Menangkis senjata tajam lawan Selain itu, paruh burung itu pun dapat membuat gerakan menggigit Yaitu dengan membuka kumpulan jari untuk mencengkeram dengan kekuatan yang dasyat Saking kuatnya tenaga Sinkang yang terkandung dalam kedua lengan itu Maka gerakannya didahului oleh angin yang kuat dan bercuitan bunyinya Melihat gerakan lawan, kau kok cu juga menggerakkan tubuhnya Kedua kakinya seperti didorong ke depan Tidak melangkah, melainkan bergeser maju dan ujung lengan baju kiri yang kosong Dan tadi lurus menudin ke belakang itu sekarang terangkat melengkung ke belakang Seperti ekor kalajengking Melihat lawannya tidak mengubah kuda-kuda Maklumlah Butai Hiap bahwa memang lawannya telah mengeluarkan ilmu yang paling diandalkan Maka dia pun tidak mau sungkan-sungkan lagi dan mementak nyaring Kau Tai Hiap, lihat serangan Butai Hiap menubruk ke depan Kedua tangan yang mementuk paruh burung itu menyerang ke arah kepala dan dada Terdengar angin menyambar saat dua tangan itu menyambar dan tidak nampak oleh mati saking cepatnya Pendekar naga Sakti Gulun Pasir juga menggerakkan tangan kanan dan lengan baju kosong yang lengkung ke atas itu Dengan menyeret kaki belakang ke depan, menyambut serangan lawan Plak! Des! Paruh kanan Butai Hiap tertangkis oleh lengan baju kosong Sedangkan paruh kirinya disambut oleh telapak tangan kau kok cu Pertemuan dua tenaga Sakti yang amat kuat itu hebat bukan main dan keduanya terdorong ke belakang Semua yang hadir merasakan getaran hebat dari benturan tenaga itu Membuat rambut kepala mereka bersama pakaian mereka berkibar seperti mendada Ada angin keras melanda tempat itu Butai Hiap, awas serangan ku tiba-tiba kau kok cu membentak Tubuhnya meluncur ke depan, dan sampai di depan lawan tubuhnya tiba-tiba membalik dengan putaran kakinya Lengan baju kosong itu menyambar seperti pecut atau seperti seekor naga yang memukul Disusul lengan kanannya yang menotok lambung lawan Bukan main hebatnya serangan ini Oleh karena ini adalah serangan dari ilmu Sin Leong Hok Teh Naga mendekam di bumi Terdengar suara angin mendesir keras dan semua penonton yang berada terlalu dekat cepat mundur Karena angin itu mengandung hawa panas Bu Seng Kin terkejut bukan main Seperti lawannya tadi, dia pun tidak mau mengelak Melainkan cepat menggunakan kedua lengan untuk menangkis disertai pengerahan tenaga sekuatnya Duk! Ges! Kembali keduanya terdorong ke belakang Tapi jika kau kocuh hanya terdorong dua langkah tanpa mengubah kedudukan kakinya Karena hanya tergeser, maka lawannya terdorong dan melangkah mundur terhuyung sampai tiga langkah lebarnya Sudah cukup bagi mereka untuk mengadu tenaga keras lawan keras dan biarpun tidak banyak selisihnya Akan tetap Ibu Tai Hiap harus mengakui bahwa dia memang kalah kuat dalam hal kekuatan Singkang Kalau dia terus mengandalkan Singkangnya mengadu kekuatan Akhirnya dia akan terancam luka dalam yang amat berbahaya Kekuatan lawan itu tak sewajarnya Dan mungkin karena sebelah lengannya buntung itulah maka lawan dapat menghimpun kekuatan yang demikian dasyatnya Maka ia pun lalu menerjang ke depan, kali ini mengerahkan tenaga pada kecepatannya Dan bagaikan seekor burung bangau berterbangan Dia sudah menyerang dengan lebih mengutamakan serangan dari arah atas tubuh lawan di sekitar kepala, leher dan dada Akan tetapi, kau kocuh bersikap tenang sekali Seperti seekor ular atau naga yang melingkar di atas tanah menanti serbuan burung dari atas Ular atau naga itu bersikap tenang dan hanya sekali-kali menggerakkan kepala atau ekornya Untuk mematuk atau menyabet pada saat burung yang menjadi lawannya menyambar turun Kau kocuh tidak menyerang lebih dahulu Hanya menanti sampai lawan melakukan serangan Barulah dia bergerak, kadang-kadang mendahului sehingga serangan lawan gagal dan berbalik menjadi terserang Atau juga dia menangkis atau mengelak sambil langsung saja membalas Dengan kera demikian, biarpun Butai Hiap nampaknya lebih sibuk dengan serangan-serangannya Tetapi sesungguhnya dialah yang terdesak karena setiap kali lawan membalas dia terpaksa harus menghindar cepat-cepat Seperti seekor burung yang selalu mengelak dari serangan ular atau naga di bawah Tiba-tiba Butai Hiap merubah gerakannya, menyerang tidak hanya dari atas, melainkan dari bawah dan gerakannya berubah menjadi gerakan harimau Akan tetapi masih ada dasar gerakan burung bangau Kiranya dia telah berhasil mengkombinasikan kedua ilmu silat ini dan serangannya amat cepat Mendatangkan angin besar Mir, siut siut Kau kok cu mengelak dan membalas pula dengan lecutan lengan bajunya disusul hantaman tangan kanannya Mereka saling serang dengan serunya Pukulan dibalas pukulan secara langsung Dan dalam waktu singkat saja mereka telah saling serang dengan cepat dan mantap Pukul memukul dan tangkis menangkis Akan tetapi lebih banyak mereka itu saling mengelak dan saking cepatnya Sukar dilihat gerakan tangan mereka Bahkan tubuh mereka pun kini berputaran seperti benang ruwet menjadi satu Plak, duk Mereka terdorong ke belakang lagi Akan tetapi kini muka Butai Hiap agak pucat dan mulutnya menahan rasanya Karena ternyata telah tersentuh ujung lengan baju yang tak berisi lengan tangan itu Dia merasa penasaran dan menyerang lagi Kemudian terjadi pukul memukul dan elak mengelak Gerakan mereka itu seperti telah diatur saja Seperti dua orang seperguruan yang sedang berlatih silat Setiap pukulan mengenai tempat kosong dan selalu dibalas Ditangkis, membalas lagi, dielakan dan menerima balasan Begitu cepat dan hebat, angin menyambar-nyambar Dan kini mereka berdua agaknya menggunakan tenaga lain Karena lampu air wangan itu tergetar seperti ada gempa bumi Tetapi, kini mulai tampak betapa Butai Hiap terdesak mundur Wajahnya penuh keringat Dari kepalanya mengepul uap putih tebal Sedangkan kau kok cuh hanya berkeringat sedikit saja Dan belum ada uap mengepul dari kepalanya Para ahli di situ maklum bahwa kekalahan Butai Hiap agaknya tinggal menunggu waktu saja Perkelahian itu demikian menegangkan dan menarik perhatian semua orang yang hadir Sehingga mereka tidak tahu sama sekali bahwa sejak tadi ada bayangan berkelebat di dekat ruangan itu Dan barulah mereka terkejut ketika bayangan seorang gadis yang memegang sebatang suling emas Setelah menyerbu medan pertempuran dan gadis itu membentak Jangan bunuh ayahku Kau kok cuh kaget bukan main mendengar suara melengking tinggi dengan getaran yang luar biasa kuatnya Dan melihat sinar kuning emas menyambar dengan totokan itu disambung dengan amat cepatnya ke arah tujuh bagian tubuhnya yang berbahaya Bukan main cepatnya gerakan itu Dan bukan main kuatnya getaran tenaga hikang yang terkandung dalam setiap totokan Hebatnya, kalau suling itu mengeluarkan hawa dingin yang makin membahayakan totokan Tangan kiri gadis itu pun masih menampar ke bagian yang berlawanan dan tamparan itu mengandung hawa panas Gadis ini selain memiliki ilmu pedang yang dimainkan dengan suling Kemudian akhir serangan pedang itu menjadi tusukan yang berubah menjadi totokan Juga memiliki sinkang yang telah demikian kuat sehingga mampu mengerahkan dua macam hawa yang berlawanan dalam satu serangan Belum pernah pendekar ini mengalami hal seperti ini Belum pernah menghadapi lawan sehebat ini Maka dia sampai mengeluarkan seruan bagus sekali dan cepat-cepat dia menghindarkan dirinya dengan putaran lengan baju kosong itu Untuk menangkis setiap totokan dan berusaha melibat suling emas itu dengan lengan baju Sementara itu, Chin Leong yang sedang nonton pertempuran seru antara ayahnya dan Butai Hiap dengan keuntungan di pihak ayahnya Maklum bahwa sebentar lagi ayahnya tentu akan keluar sebagai pemenang Akan tetapi dapat dibayangkan betapa heran dan marahnya ketika tiba-tiba ada wanita yang menyerang ayahnya dengan demikian hebatnya Dan betapa kagetnya melihat bahwa darah itu adalah Cixian yang telah dikenalnya Maka cepat dia pun meloncat ke medan pertempuran itu dan berseru keras Cixian, jangan serang ayahku Karena Chin Leong menyerbu ke medan pertempuran sambil menggunakan kedua tangannya untuk merampas suling Dengan maksud menghentikan serangan darah itu, Cixian mengira bahwa pemuda itu menyerangnya Maka dengan marah ia pun sudah meninggalkan pendekar naga sakti Gun Pasir dan kini ia menyerang Chin Leong Tentu saja Chin Leong menjadi kebuakan diserang kalang kabut oleh suling emas itu Dia terkejut sekali Dahulu, ketika dia bertemu dengan gadis ini, Cixian belum memiliki ilmu yang sehebat ini Akan tetapi sekarang, benar-benar dia terkejut bukan main karena serangan-serangan darah ini benar-benar luar biasa dasyatnya Sedangkan tenaga yang terkandung di dalam serangan-serangan itu juga amat kuat Plak, duk, karena tidak mungkin mengelak lagi dan dia tidak mau kepalanya remuk oleh pukulan suling Terpaksa dia menggunakan kedua tangannya, yang satu menangkis suling sedangkan yang kanan menangkis hantaman tangan kiri gadis itu Dan akibatnya dia terdorong ke belakang dengan dada terasa sesat karena kedua tangannya bertemu dengan dua kekuatan yang saling bertentangan Yang satu panas seperti api dan yang lain dingin seperti es Dan hebatnya, darah itu terus menyerang dengan hebat, tetap menggunakan sulingnya sehingga karena kewalahan dan tahu bahwa serangan-serangan itu sungguh sangat berbahaya Maka Chin Leong terpaksa di samping mengelak dan menangkis, juga harus balas menyerang untuk menahan gelombang serangan darah itu Sedangkan Bu Tai Hiap yang tiba-tiba wajahnya menjadi berseri melihat betapa darah itu yang dikenalnya sebagai yang diakininya adalah puterinya sendiri Bangkit kembali semangatnya dan menyerang Kau Kok Chu Tentu saja peristiwa ini mengejutkan semua orang Terutama sekali melihat betapa darah yang memegang suling itu benar-benar hebat sekali Ini kepandainya dan suling yang dipakainya sebagai senjata itu selain menjadi sinar kuning emas yang bergulung-belung Juga mengeluarkan bunyi seperti dimainkan dan ditiup oleh mulut yang pandai saja Selagi semua orang kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa Tiba-tiba terdengar suara halus namun amat berwibawa Harap Cui hentikan semua pertempuran bodoh ini Suara itu mengandung teguran dan penyesalan dan semua orang memang terkejut sekali Karena yang bersuara itu bukan lain adalah Pangeran Tian Leong sendiri Akan tetapi Pangeran itu tidak sendirian Karena di belakangnya berdiri seorang pemuda yang gagah perkasa dan bersikap tenang Dan pemuda itu berkata pula Sumoy, harap mundur dan jangan berkelahi Melihat munculnya Seng Pangeran, Kau Kocu dan Kau Chin Leong cepat melompat mundur dan menghampiri Pangeran itu Pangeran Tian Leong adalah sahabat baik Chin Leong dan memang sejak dahulu Pangeran ini amat suka kepada pemuda itu Maka dia lalu mendekat Ketika Chin Leong hendak memberi hormat Seng Pangeran memegang lengannya dan berkata Jenderal muda yang gagah Kiranya engkau telah datang pula Apakah hengkau sengaja mencariku? Tidak, Pangeran Hamba mendengar paduka disini hanya kebetulan saja Hamba sedang mencari Sin Hang Bu untuk minta kembali pedang Pusaka kerajaan yang dicuri orang Dan hamba dibantu oleh Ayah dan ibu hamba Ahaha, kalau naga sakti gulun pasir Yang turun tangan Segalanya tentu beres kata Seng Pangeran Dengan gembira Kemudian Pangeran itu menghadapi Butai Hiap yang masih bingung melihat Munculnya Pangeran itu secara tiba-tiba Dan dia merasa ragu-ragu untuk Memerintahkan teman-temannya Mempergunakan kekerasan Butai Hiap, harap jangan heran Kalau aku telah dibebaskan oleh Pendekar sakti ini Katanya sambil menunjuk kepada Tam Hang Para pendekar yang menjagaku sama sekali Bukan lawannya Dan dalam segebrakan saja mereka Maka semua telah rogoh dan tingsan Apalagi dia datang bersama semuanya Nona Bu Chi Sian yang selalu melindungiku Dan meski Nona ini puterimu Namun ku rasa tidak sependapat denganmu Dalam hal perjuangan dan pemerontakan Dan disini kulihat ada Jenderal Kau Chin Leong yang gagah perkasa Dengan ayah bundanya yang lebih perkasa lagi Maka kiranya kalian para pendekar Tidak akan mampu menahanku lagi Bu Seng Kin memandang kepada Kam Hang Jadi pemuda ini Su Heng dari puterinya? Dia tadi sudah terheran-heran Karena biarpun hanya beberapa Gebrakan saja Dia sempat menyaksikan puterinya Yang menyerang naga sakti gulun pasir Kemudian menyerang jenderal muda itu Dia melihat bahwa puterinya itu Benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat Bulau Chiam Pual Kata Chin Leong yang merasa tidak enak Melihat keadaan pemimpin para patriot itu Apalagi tadi dia melihat Betapa Chi Sian membantu pendekar itu Kalau sampai terjadi pertempuran lagi Sungguh dia tidak sanggup untuk melawan Chi Sian Bukan dijuri oleh keahlian darah itu Melainkan tidak sampai hati Untuk berkelahi melawan gadis ini Setelah dia bertanding beberapa gebrakan saja Tiba-tiba Chin Leong melihat kenyataan Yang membuatnya terkejut setengah mati Yaitu bahwa selama ini Dia tidak pernah dapat melupakan darah ini Dan baru sekarang terasa olehnya Bahwa sebetulnya sejak dahulu Sejak pertemuan di antara mereka Dalam benteng pasukan Nepal Dia telah jatuh hati kepada Chi Sian Seperti telah saya katakan tadi Kedatangan kami bertiga adalah Untuk mencari Sin Hang Bu yang kami tahu berada di sini Kami membawa perintah Sri Baginda Kaisar Untuk minta kembali pedang pusaka kerajaan Yang telah dicuri dan sekarang berada di tangannya Kami bukan datang untuk memusuhi para pendekar Hanya kebetulan saja kami tahu tentang pangeran Dan setelah beliau sekarang bebas Maka saya ingin mengulang permintaan saya Yaitu agar orang yang bernama Sin Hang Bu suka keluar dan berhadapan dengan saya Butai Hiap tersenyum pahit Dia dan kawan-kawannya telah gagal Mereka, para patrilat itu Tentu saja hanya dapat melakukan penahanan terhadap diri Seng Pangeran dengan rahasia saja Dan setelah sekarang pangeran itu lolos Tak mungkin membergunakan kekerasan Karena tentu mereka akan dihadapi pasukan besar Yang akan membasmi mereka dalam waktu singkat General Kau, kau carilah sendiri pemuda yang bernama Sin Hang Bu itu Dari dalam terdengar suara wanita, Su Heng, jangan Lalu muncullah seorang pemuda yang gagah Diikuti oleh seorang darah berpakaian wanita yang kelihatan gelisah sekali Pemuda itu bukan lain adalah Sin Hang Bu Dia dan Pek In memang disuruh menyembunyikan diri dan jangan memperlihatkan diri ketika keluarga kau datang berkunjung Akan tetapi ketika mendengar percakapan tentang dirinya Sin Hang Bu tidak dapat menahan hatinya lagi dan biarpun dicegah oleh Pek In yang merasa khawatir Dia tetap saja nekat keluar Semua orang memandang kepadanya Dengan sikap tenang Sin Hang Bu menghadap Bu Tai Hiap dan menjurah Lalu berkata dengan suara penuh penyesalan Bu Locian Pual, sungguh saya menyesal sekali karena kedatangan saya di sini hanya menimbulkan kegagalan dan kerugian saja bagi para saudara yang berkasa Kalau saya tidak datang ke sini, tentu tidak akan terjadi keluarga kau menyusul ke sini Oleh karena itu, biarlah saya menghadapi mereka Karena mereka itu adalah musuh-musuh pribadi saya Setelah berkata demikian, Sin Hang Bu menghadapi Kau Chin Leong dan juga Kam Hong Kebetulan sekali kita bertemu di sini Kau Chin Leong, tidak aku pungkiri bahwa akulah pewaris Kuai Leong Pokiam dan pedang pusaka ini adalah hak milik nenek mo yang guruku Kalau engkau menjadi utusan kaisar untuk merampas kembali pedang ini, majulah Pedang ini hanya dapat diambil orang lain melalui mayatku saja Dan sebelum Kau Chin Leong menjawab, Sin Hang Bu juga berkata kepada Kam Hong dengan lebih dulu menjurah Kam Tai Hiap, aku menyesal sekali untuk menyatakan ini Akan tetapi karena Tai Hiap juga sudah berada di sini Biarlah sekalian ku sampaikan bahwa aku melaksanakan pesan guruku bahwa kalau aku bertemu denganmu Aku harus menantangmu untuk menentukan siapa yang lebih hunggul antara suling emas dengan Kim Xiao Kiam Sudnya Melawan lembah naga siluman dengan Kuai Leong Kiam Sudnya Karena urusan antara kita hanyalah urusan siapa yang lebih hunggul dan pertandingan dapat dilakukan secara persahabatan Maka biarlah aku akan menandingi dulu suling emasmu sebelum aku harus mempertaruhkan pedang pusaka ini dengan nyawaku Setelah berkata demikian, nampak sinar berkelebat dibarengi suara melengking nyaring sekali seperti suling ditiup Dan tau-tau pemuda itu telah memegang sebatang pedang yang sinarnya berkilauan mengerikan Dan sinar kebiruan masih terbayang di dalam pandangan mati semua orang Padahal sinar yang tadi berkelebat itu telah lenyap karena pedang itu kini tidak digerakkan Melainkan melintang di depan dada Sim Hang Bu Seperti juga Chin Leong, Kam Hang tertegun dan kagum melihat sikap Sim Hang Bu Sejak pertemuan pertama dia memang suka dan kagum kepada Sim Hang Bu Dan dia pun sudah menyaksikan kehebatan ilmu pedang pemuda ini ketika bersama dengan Chi Sian Hang Bu mengalahkan Hek Imoong Diam-diam, dia tadinya mengharapkan perjodohan antara Sim Hang Bu dan Chi Sian Yang dianggapnya sebagai pasangan yang cocok sekali Akan tetapi, pemuda itu kini berhadapan dengan dia sebagai wakil keluarga Cu yang hendak menuntut balas atas kekalahan mereka Chin Leong sendiri juga meragu Dia pun sejak mendengar akan riwayat pedang pusaka itu, merasa betapa beratnya tugas yang dipikulnya Bukan berat karena berhadapan dengan lawan yang tangguh, melainkan merasa berat karena sebetulnya hatinya condong untuk mengembalikan pedang itu kepada pemiliknya yang siah, yaitu keluarga Cu Akan tetapi, bagaimanapun juga, pedang itu telah dicuri dari istana dan sudah sepantasnya kalau dikembalikan ke tempatnya Selagi Chin Leong dan Kam Hang tertegun dan merasa ragu-ragu dan menyesal bahwa mereka harus menghadapi pemuda gagah perkasa itu sebagai lawan tanpa ada urusan pribadi Kesemuanya hanya karena ikatan tugas belaka, tiba-tiba terdengar bentakan Cisian dan nampak sinar kuning emas menyambar dan langsung menyerang ke arah Sim Hang Bu Tering terang kering Tiga kali suling emas itu bertemu dengan pedang naga siluman dan nampak bunga api berpijar Hang Bu terkejut bukan main dan cepat meloncat ke belakang Nanti dulu, Cisian, aku, aku tidak ingin berkelahi denganmu Tidak, ya, engkau adalah jagoan yang mewakili pedang naga siluman, dan akulah yang mewakili suhengku, mewakili suling emas Hayoh, tidak usah banyak cerwet Selagi di sini berkumpul banyak locian pual, banyak pendekar yang gagah perkasa, mari kita buktikan siapa yang lebih hunggul antara suling emas dan pedang naga siluman Cisian sudah menerjang lagi dengan dasyatnya Kam Hang mengerutkan alisnya, akan tetapi dia memandang sambil tersenyum ketika melihat tarikan muka pemuda itu yang menjadi kebingungan sekali Kembali amat jelas nampak oleh pendekar ini bahwa pemuda yang gagah perkasa itu sungguh mencinta semuanya Menghadapi serangan darah yang dicintanya itu agaknya merupakan hal yang paling membingungkan dan menggelisahkan hati Sim Hang Bu Beberapa kali pedangnya menangkis dan berkali-kali dia minta kepada Cisian untuk menghentikan serangannya Akan tetapi Cisian nekat terus dan mendesak terus, suling emasnya mengeluarkan suara menjerit-jerit seperti ditiut oleh orang yang sedang marah Cisian, dengar, jangan Hang Bu berkali-kali berteriak untuk mencegah darah itu Akan tetapi Cisian sungguh terlampau marah untuk dapat ditahan lagi Sulingnya menyerang semakin ganas dan bunyi lengking sulingnya makin hebat Semua orang yang menyaksikan gerakan suling ini berdiri kangeri dan para lociampu yang berada di situ juga menjadi bengong dan kagum sekali Bahkan pendekar sakti Gulun Pasir sendiri mengamati semua gerakan itu dengan sinar mati berkilat saking gembiranya Karena baru sekali ini pendekar sakti itu melihat suatu ilmu yang benar-benar hebat luar biasa Kalau sampai seorang pendekar sakti seperti naga sakti Gulun Pasir ini tercengang kekaguman Maka apalagi para pendekar lain yang hadir di situ Butai Hiap sendiri memandang dengan wajah berseri-seri walaupun tadinya dia terkejut dan terheran-heran Juga bingung melihat watak puterinya yang memulak balik seperti angin itu Tadinya membantunya dan kini malah menyerang sin Hang Bu Akan tetapi semua keheranannya itu ditelan oleh rasa kagum menyaksikan ilmu silat dengan suling yang demikian hebatnya Dia malah terpengaruh juga oleh getaran tenaga Hi Kang yang terbawa oleh suara suling Yang bingung adalah Hang Bu sendiri Tentu saja, biarpun dia tahu bahwa darah itu amat liai, dia tidak takut dan dapat menandinginya Akan tetapi, mana mungkin dia menghadapi darah ini sebagai lawan? Dia mencinta Cisian Dia rela mati untuk darah ini Bagaimana dia dapat mengangkat pedang untuk melawannya, melukainya atau bahkan membunuhnya? Lebih baik dia yang mati Dengan hati yang perih seperti ditusuk-tusuk rasanya Dan bingung sekali, setelah beberapa kali menangkis dan mengelak Sin Hang Bu tiba-tiba meloncat dan melarikan diri secepatnya dari tempat itu Kemana engkau hendak lari bentak Cisian yang hendak mengejarnya Akan tetapi suara Kam Hang lebih cepat lagi Sumoy, jangan kejar dia Suara Kam Hang merupakan satu-satunya suara di dunia ini yang mempunyai pengaruh besar bagi Cisian Biarpun belum tentu ia selalu taat Akan tetapi setidaknya, suara Kam Hang selalu diperhatikannya dan sekali ini ia pun berhenti dan tidak melanjutkan pengejarannya Melihat larinya Sin Hang Bu, Chin Leong khawatir kalau-kalau pemuda itu lenyap dan pedang pusaka itu tidak berhasil dirampasnya kembali Ayah, harap suka lindungi Seng Pangeran, aku hendak mengejarnya katanya dan tanpa menanti jawaban ayahnya Pemuda ini sudah berkelebat lenyap untuk mengejar Sin Hang Bu Keadaan menjadi agak tegang dan suasana menjadi sunyi sekali di tempat itu setelah apa yang terjadi tadi Ah, betapa sayangnya melihat para pendekar yang gagah perkasa kini bersikap seperti anak-anak kecil yang memperebutkan mainan, saling serang untuk saling membunuh Betapa menyedihkan Pangeran Tian Leong berkata sambil menggeleng-geleng kepala Mendengar ucapan ini, Bu Seng King cepat-cepat menjawab dengan suara mengandung penasaran Pangeran, kami adalah pejuang-pejuang rakyat yang tertindas sebagai akibat kesewenang-wenangan Kaisar Juga kami membela rekan-rekan kami para pendekar yang dikejar, dibunuh dan hendak dibasmi oleh Kaisar Seperti halnya sahabat-sahabat dari Siaul Impai Kami sama sekali tidak hendak memperebutkan sesuatu Melainkan minta agar kami diperlakukan dengan baik sebagai manusia, sebagai rakyat yang memiliki tanah air ini Jawaban yang bersemangat itu membuat para pendekar yang berada di situ merasa tergugah Mereka mengangkat dada dan sinar mati mereka pun menjadi berapi penuh semangat Tapi, siapapun yang hendak mengganggu Pangeran yang tidak mempunyai dosa apapun dalam urusan Kaisar itu Pasti akan ku hadapi dengan sulingku Cisian berkata Suaranya juga tegas dan nyaring, dan suling emas itu dilintangkan di depan dadanya Butai Hiap memandang kepada gadis ini dengan alis berkerut Cisian, sungguh mati kami bingung sekali melihat sikapmu Siapakah yang engkau bela? Tadi, aku melihat engkau sebagai seorang putriku yang gagah perkasa dan berbakti Yang membantuku ketika aku terdesak oleh pendekar naga sakti Gulun Pasir Akan tetapi, kemudian engkau bahkan melawan dan menyerang simhangbu yang berdiri di pihak kami sebagai seorang pendekar patriot Dan sekarang pula, engkau hendak membantu dan membelas seng Pangeran Bagaimanakah ini dan sesungguhnya di pihak siapa engkau berdiri? Aku tidak memihak siapapun juga Aku bebas dan hanya berpihak kepada kebenaran Kalau tadi aku membantumu adalah karena mengingat bahwa engkau adalah ayah kandungku Biarpun aku sama sekali tidak menyukai kenyataan itu Dan aku melawan simhangbu karena dia menantang ilmu suling emas Sekarang aku membela seng Pangeran karena beliau adalah orang yang bijaksana dan sama sekali tidak bersalah Hem, Cisian, sesungguhnya dimanakah engkau berdiri? Apakah engkau seorang pendekar yang berjiwa patriot dan membelas tanah air dan bangsa dari penindasan? Ataukah engkau hendak menjadi seorang pengkhianat bangsa dan menjadi antek dari kaisar penjajah? Kini wajah Cisian menjadi merah dan matanya mengeluarkan sinar berapi Biarpun engkau ayah kandungku, jangan harap untuk dapat memberi kuliah kepadaku Tengoklah diri sendiri Seorang di antara istrimu adalah bekas Panglima Nipal Apakah dia pun seorang pecinta rakyat dan tanah air kita? Aku tidak peduli tentang urusan perebutan kedudukan Aku bukan pengkhianat siapa-siapa, juga bukan pemerontak Pangeran Tianlong melangkah maju Ah, cukuplah kiranya percocokan ini Nona Bu, aku telah mengenalmu sebagai seorang darah gagah perkasa dan berjiwa pendekar Apapun juga pandanganmu terhadap ayah kandungmu, tidak baiklah kalau membenci orang tua sendiri Sekarang, Bu Tai Hiap, dengarlah baik-baik Tidak perlu diributkan lagi mengenai diriku, dan hentikan semua pertikaian yang tiada artinya ini Aku berjanji, kalian semua yang hadir di sini menjadi saksi, bahwa aku akan memperjuangkan semua tuntutan kalian itu kepada ayahku, Sri Baginda Kaisar Biarpun aku tidak menjadi tawanan di sini, biarpun aku tidak menjadi sandera, akan tetapi aku berjanji bahwa aku akan mengajukan tuntutan-tuntutan itu kepada Kaisar dan aku kira semua tuntutan itu akan dikabulkan Bu Tai Hiap mengerutkan alisnya Biarpun mereka semua masih berada di dalam sarang para pendekar patriot, akan tetapi keadaan sungguh tidak menguntungkan dirinya Kini pangeran telah mempunyai banyak pelindung yang amat tinggi ilmu kepandainya Dia sendiri tadi sudah merasakan kelihayaan naga sakti gulun pasir Dan biarpun kini General Kau Chin Leong sudah tidak berada di situ melainkan mengejar Sim Hang Bu, akan tetapi sebagai penggantinya di situ terdapat putrinya, Bu Chi Sian yang dia tahu telah memiliki kepandainya yang tinggi sekali Apalagi Su Hangnya yang membebaskan pangeran itu, dapat diduga tentu memiliki ilmu yang lebih hebat lagi Menggunakan kekerasan dan pengeroyokan berarti hanya akan menggagalkan usaha perjuangan itu sendiri, karena pemerintah tentu akan segera mengirim pasukan dan menghancurkan mereka Akan tetapi mengalah begitu saja juga amat memalukan dan dapat menimbulkan penafsiran bahwa para pendekar patriot merasa takut Selagi Bu Tai Hiap kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari para penjaga di luar, utusan ke Kota Raja telah tiba kembali Wajah Bu Tai Hiap menjadi cerah kembali dan dia cepat berkata kepada Seng Pangeran Harap Paduka ketahui bahwa orang yang kami utus ke Kota Raja menyampaikan tuntutan kepada Seri Baginda Kaisar telah pulang Kita dengarkan saja bersama apa yang dihasilkan oleh tuntutan itu Ketika dua orang utusan itu memasuki ruangan yang penuh orang itu, apalagi melihat pula Pangeran Tian Leong di situ, mereka menjadi ragu-ragu dan memandang kepada Bu Tai Hiap dengan sikap bingung Laporkanlah saja apa yang menjadi hasil tuntutan kita kepada Kaisar, biar didengar oleh semua yang berada di sini, kata Bu Tai Hiap kepada dua orang utusan itu Jangan kalian ragu-ragu lagi Kami telah menyampaikan surat tuntutan itu kepada Kepala Pengawal Setelah disuruh menanti dan dijaga ketat, seolah-olah kami hendak ditangkap dengan kekerasan Tak lama kemudian muncul seorang pembesar istana dan kami menerima jawaban tertulis yang harus kami segera sampaikan kepada Tai Hiap Dua orang utusan itu mengeluarkan setucuk surat bersampul yang ada cap istana, menyerahkannya kepada Bu Tai Hiap Pendekar ini menerima dengan hati bangga dan juga wajah berseri Jawaban dari istana berarti bahwa tuntutan mereka itu dihargai dan disambut Kalau sebaliknya, tentu dua orang utusan itu sudah ditangkap atau dibunuh Sambil tersenyum dia membuka sampul dan berkata kepada Seng Pangeran Harap paduka ikut pula mendengarkan jawaban dari istana, juga semua saudara harap mendengarkan Setelah berkata demikian, Bu Tai Hiap lalu membuka surat itu dan membaca dengan suara keras Di dalam surat itu tertulis bahwa Kaisar menerima semua tuntutan itu dan berjanji akan mengabulkannya Namun diminta agar Seng Pangeran segera dipersilakan pulang ke istana karena Kaisar menderita sakit Mendengar ini, semua orang terkejut, juga Seng Pangeran sendiri Ah, kiranya Seri Baginda Kaisar sedang sakit katanya Lalu dia menoleh kepada kau Kocu, kau Tai Hiap, aku harus segera kembali ke kota Raja Kami akan mengantar paduka pulang, kata pendekar berlengan satu itu Bu Tai Hiap juga girang sekali melihat isi jawaban yang menyatakan bahwa tuntutan mereka akan dikabulkan Maka dia pun segera menyediakan sebuah kereta dan kuda yang segar untuk dipakai oleh Seng Pangeran ke kota Raja Kau Kocu dan istrinya lalu cepat mengawal Pangeran untuk naik kereta menuju ke kota Raja Dikusiri sendiri oleh Wan Cheng dan suaminya Sedangkan Kam Hang segera meninggalkan tempat itu untuk mengejar Sim Hang Bu pula bersama semuanya Bu Seng Kin berusaha untuk menahan putrinya, agar mau tinggal di situ bersamanya, namun dengan sikap angkuh dan keras Cisian menolak Biarpun engkau adalah ayah kandungku, akan tetapi sejak kecil aku tidak pernah merasakan kasih sayangmu Oleh karena itu, bagiku engkau sama saja seperti orang lain, ayah Maka aku tidak mungkin dapat tinggal bersamamu, kecuali, kecuali Kecuali apa? Kalau engkau hidup sendirian saja Teng Chun Chiu yang pernah bermusuhan dengan Cisian, bahkan pernah mereka berdua itu berkelahi Berkata dengan suara dingin, Bu Cisian, engkau harus dapat melihat kenyataan Hidup tidaklah semanis yang engkau kira Ayahmu telah mempunyai istri-istri lain, dan ini adalah kenyataan Biarpun hati tidak setuju akan tetapi mana bisa mengubah kenyataan Betapapun juga kami adalah istri-istrinya, mana mungkin dipisahkan begitu saja? Cisian cemberut Aku pun tidak mau merampah sayah Boleh kalian semua miliki selamanya, aku tidak membutuhkan dia Su Heng, mari kita pergi Tidak tahan aku berlama-lama di tempat ini katanya sambil melompat keluar Diikuti oleh Kam Hong Biarpun Bu Tai Hiap agak terpukul batinnya oleh sikap putrinya itu Namun kegembiraan karena tuntutan para patriot diterima dan hendak dikabulkan oleh Kaisar merupakan hiburan besar Bu Tai Hiap lalu menyebar orang-orangnya untuk menyampaikan berita baik itu kepada seluruh pendekar patriot yang tersebar di banyak kota Dan mereka sekarang tinggal menanti pelaksanaan daripada janji Kaisar yang hendak mengabulkan permintaan mereka itu Akan tetapi, sementara itu, Kaisar yang menjanjikan pemenuhan tuntutan itu sendiri sedang menderita sakit yang parah karena luka oleh pisau beracun itu menjadi makin membengkak dan mulai meracuni darah dalam tubuhnya Ketika Pangeran Tian Leong tiba di istana dan langsung mengunjungi Kaisar Pangeran ini terkejut bukan main melihat keadaan Kaisar yang amat payah Dia mendengar akan peristiwa penyerangan selir itu dan Seng Pangeran menghela nafas panjang Ketika mendengar bahwa selir itu sehari sebelum melakukan penyerangan dikunjungi seorang pemuda tampan yang mengaku sebagai putranya Tahulah Tian Leong siapa yang dimaksudkan oleh mereka Pemuda itu pernah dijumpai sebagai seorang pendekar patriot yang bersemangat Kembali akibat daripada penyelewengan ayahnya, pikir Pangeran ini Ayahnya kini memetik buah daripada pohon yang ditanamnya sendiri Biarpun keadaan penyakitnya amat parah, ketika Kaisar mendengar akan kedatangan putranya Dia membuka matanya dan memberi isyarat kepada Pangeran Tian Leong untuk duduk Pangeran itu lalu duduk di tepi pembaringan Bagus, engka sudah dibebaskan kata Kaisar itu bersemangat meski suaranya lirih dan lemah dan napasnya agak memburu Bagus, sekarang juga akan kuperintahkan agar dikirim pasukan besar untuk membasmi seluruh pemberontak-pemberontak laknat itu Harap paduka tenang dan tidak membiarkan kemarahan meracuni diri paduka yang sedang sakit, kata Seng Pangeran Agaknya paduka lupa bahwa paduka telah menjanjikan untuk mengabulkan permohonan mereka Permohonan? Mereka menuntut Tidak ada janji dengan para pemberontak Akanku basmi sampai ke akar-akarnya Pangeran Tian Leong dengan halus membantah bahwa yang disebut pemberontak oleh Kaisar itu adalah pendekar-pendekar patriot-patriot sejati yang menjadi sakit hati karena pendekanan terhadap mereka oleh pemerintah Terutama sekali pembakaran garas Yao Lim Si membuat mereka itu menjadi semakin mendendam Kalau kita bersikap baik kepada mereka, maka kita dapat menggunakan tenaga mereka itu dengan baik dan demi kemakmuran negara Kalau ditekan, mereka akan melawan dan kita harus ingat bahwa jumlah mereka cukup besar dan gerakan mereka itu didukung oleh hampir seluruh kaum Kang Ong Kalau perlu akan kubasmi seluruh kaum Kang Ong Kaisar membentak marah Akan tetapi dengan suara halus, pangeran mahkota itu mencoba untuk mengingatkan Kaisar Kaisar menjadi marah dan jengkel sekali dan hal ini sebetulnya amat tidak baik bagi kesehatannya sehingga Kaisar jatuh pingsan lagi dan penyakitnya menjadi makin berat Melihat keadaan Kaisar yang penyakitnya semakin payah itu, para pembesar lalu mengadakan musyawarah Dipimpin oleh pangeran Tian Leong dan atas persetujuan dari Kaisar yang kadang-kadang siuman itu Maka diangkatlah pangeran Tian Leong sebagai pelaksana dan penguasa menggantikan Kaisar yang memang menjadi haknya sebagai pangeran mahkota Dan begitu pangeran muda ini duduk sebagai penguasa tertinggi, maka keluarlah keputusan-keputusan yang amat bijaksana dan melegakan hati para pembesar yang setia, juga melegakan hati rakyat dan para pendekar Di antara keputusan-keputusan itu adalah pembangunan darah siauling, dihentikan pengejaran terhadap para pendekar patriot, peringanan pajak bagi rakyat, terutama di dusun-dusun, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan sebagainya Tentu saja keputusan-keputusan baru ini, selain di satu pihak disambut dengan gembira, namun di lain pihak ada orang-orang yang menyambutnya dengan tidak senang Dan mereka itu adalah orang-orang yang memang pada dasarnya membenci bangsa Han yang mereka anggap sebagai bangsa yang lebih rendah daripada mereka Mereka ini adalah pembesar-pembesar mancu yang berkuasa di istana, yang merasa sebagai bangsa yang berkuasa di Tiongkok Selain beberapa orang di antara para pembesar mancu, hanya beberapa orang saja karena tidak semua pembesar bangsa mancu berwatak seperti itu Bahkan sebagian besar telah melebur diri menjadi bangsa Han pula dengan menerima semua kebudayaan Ada pula pihak lain yang tidak puas dan bahkan marah-marah dengan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dari pangeran Tian Leong ini Mereka itu adalah pembesar-pembesar, terutama di daerah-daerah, tidak peduli apakah mereka itu berbangsa mancu atau Han Yang merasa amat dirugikan dengan adanya peraturan-peraturan baru seperti meringankan pajak dan sebagainya itu Dengan adanya kebijaksanaan baru ini, tertutuplah banyak sumber penghasilan mereka melalui korupsi Betapapun juga, karena pangeran Tian Leong melaksanakan semua keputusan itu dengan bijaksana dan tidak ragu-ragu untuk menghukum mereka yang melanggar Maka setuju atau tidak setuju, keputusan-keputusan itu dijalankan juga oleh para pembesar Dan rakyat bersorak gembira dengan hati agak lega karena mereka merasa agak terangkat dari jurang kesukaran dan terlepas dari himpitan-himpitan yang amat berat Penyakit kaisar semakin payah dan akhirnya kaisar Yung Cheng meninggal dunia pada tahun 1735 Kaisar ini meninggal dalam keadaan sengsara oleh karena penyakitnya membuat dia menderita dan terbah tersiksa selama berbulan-bulan, hampir setahun Tidak ada kesulitan timbul dalam penobatan pangeran Tian Leong menjadi kaisar Sejak tahun 1735 dia memang telah menjadi penguasa penuh, dan pada tahun 1736, hanya beberapa bulan setelah meninggalnya kaisar Yung Cheng Maka pangeran Tian Leong dinobatkan sebagai kaisar penuh Setelah menjadi kaisar, maka pangeran Tian Leong makin berani dalam tindakan kebijaksanaannya Berbagai peraturan yang dianggapnya hanya bersumber kepada keinginan pembesar-pembesar yang bersangkutan untuk menumpuk harta kekayaan dan memperkuat kekuasaan belaka dihapus dan dirubah secara radikal Pembesar-pembesar digantinya dengan orang-orang yang cakep Kaisar muda ini pun mengulurkan tangan kepada para pendekar, siapa saja yang ingin menyumbangkan tenaga demi kemakmuran negara dan rakyat, diterimanya tanpa pilih bulu, dan diberi kedudukan yang sesuai dengan kepandaian masing-masing Selain ini, juga kaisar Tian Leong menggunakan tangan besi terhadap para penjahat dan koruptor Keadaan berubah sama sekali, baik di dalam pemerintahan maupun keadaan dalam kehidupan rakyat jelata Kaisar ini berusaha sedapat mungkin untuk menarik simpati rakyat, untuk menghapus kesan bahwa mereka itu terpimpin oleh kaum penjajah Di dalam istana sendiri, kaisar mengadakan pembersihan dan mengenyahkan para penjilat dan pembesar-pembesar korup Tentu saja semua ini disambut oleh para pendekar dengan hati lega Memang, perasaan tidak senang bahwa negara ditimpin oleh bangsa mancu masih ada dalam lubuk hati mereka Namun, yang terpenting pada waktu itu adalah melihat rakyat hidup sejahtera dan makmur, tidak tertindas Yang penting adalah kemakmuran lahiriah lebih dulu dan mereka melihat dalam diri kaisar baru ini seorang pemimpin yang adil Yang bahkan lebih baik daripada kaisar-kaisar bangsa sendiri ratusan tahun yang lalu Kaisar Kian Leong selain menghargai tenaga para pendekar, juga tak mengabaikan para ahli sastra Dia pun mengulurkan tangan kepada kaum sastrawan untuk menyumbang tenaga dan pikiran Tentu dengan imbalan-imbalan yang memadai, dengan kedudukan-kedudukan yang sesuai Sehingga pada masa pemerintahan kaisar ini, kesesastraan berkembang biak dengan baiknya Dan memang tercatat dalam sejarah bahwa pangeran Kian Leong merupakan satu-satunya kaisar yang berhasil di dalam pemerintahan mancu Bahkan jarang ada kaisar yang demikian gemilang pada dinasti-dinasti sebelumnya Kaisar Kian Leong sendiri adalah seorang yang amat mengagumi kaisar Teng Tacung Yaitu kaisar di dalam dinasti Teng yang dianggapnya sebagai seorang kaisar yang bijaksana dan patut dicontoh Maka dalam banyak hal, dia mencontoh kaisar dinasti Teng itu yang memerintah selama 20 tahun Dan telah mencapai banyak sekali kemajuan untuk rakyat dan negaranya Dan kaisar Kian Leong ini malah menjadi kaisar sampai selama 60 tahun Sungguh merupakan masa pemerintahan yang amat lama dan jarang ada kaisar yang seperti dia Hal ini membuktikan kebijaksanaannya ketika memerintah sehingga tidak banyak terjadi pemberontakan terhadap pimpinannya Memang tidak dapat disangkal bahwa jiwa patriot masih belum padam di dalam hati para pendekar Namun api pemberontakan di dalam hati itu mengecil bahkan hampir padam selama pemerintahan kaisar Kian Leong Karena para pendekar itu segan dan tunduk kepada kaisar yang bijaksana itu Semua provinsi dalam keadaan tenteram, bahkan negara-negara yang tadinya suka menyeberang perbatasan dan mengadakan pengacauan Kini menarik pasukan mereka tidak berani mengganggu Mereka pun maklum bahwa dalam sebuah negara yang tenteram dan makmur, terhimpun kekuatan yang hebat Bukan hanya kekuatan pasukannya, melainkan terutama sekali karena setiap orang rakyat siap sedia untuk mempertahankan ketenteraman hidupnya Dan akan bangkit melawan pengacau dari luar Pada jaman kaisar Yung Cheng, telah terjadi kontak-kontak dengan bangsa Rusia dan bangsa ini malah diperbolehkan membuka perwakilan di kota Raja Juga telah lama diadakan hubungan perdagangan dengan bangsa Portugal sebagai bangsa asing yang paling dulu mengadakan hubungan dagang dengan Tiongkok Kemudian berturut-turut datang pula bangsa Belanda, Inggris dan Perancis Akan tetapi, kaisar Kian Leong membatasi gerakan mereka dan menjaga benar-benar agar mereka itu tidak mempengaruhi rakyat di mana mereka tinggal dengan kebudayaan mereka Setiap gerak-gerik mereka diawasi dan perdagangan pun dibatasi agar rakyat tidak sampai tertipu dan dirugikan Demikianlah keadaan pada waktu pemerintah kaisar Kian Leong Dan kalaupun ada terjadi pemberontakan, maka pemberontakan itu hanya terjadi di daerah pinggiran yang berbatasan dengan negara tetangga Pemberontakan suku bangsa yang masih liar dan yang selalu tidak mau menerima peraturan-peraturan dari pusat Akan tetapi semua pemberontakan itu pun dengan mudah dapat ditundukan dan diaktasi Melihat keadaan ini, kaum pendekar juga bangkit kembali semangat mereka Kalau dulu, di waktu para pendekar itu kecewa menyaksikan kelaliman kaisar Yung Cheng sehingga mereka tidak acuh terhadap keamanan rakyat Kini mereka bangkit dan menentang para penjahat yang hendak mengacaukan ketenteraman Dengan adanya para pendekar ini, makin tenteramlah kehidupan rakyat jelata berkat kebijaksanaan kaisar Kian Leong yang pandai Mengambil hati kaum cerdik pandai dan gagah perkasa di seluruh negeri